Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman modern sekarang tinggi, banyak penumpuan-penumpuan jaringan yang sangat cukup agi dan berkontek, tambah lagi dengan adanya penumpuan-penumpuan manukuler di jaringan Sehingga hal-hal yang tersebut dapat menimbulkan kemampuan revolusi yang dalam keadaan bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, sementara ekonomi, kemampuan biaya, dan lain-lain Tentu saja hal-hal yang tersebut akan harus berada di mana kita, bukan terdapatkan apa yang akan terkampai dalam pengaplikasi dan dalam masyarakat Hal tersebut yang dalam keadaan perusahaan, mempunyai teori atau penumpuan daripada Menjelaskan bahwa partika adalah seorang penerbangan atau penumpuan yang tersebut Apabila seorang penerbangan yang tersebut mendapat hata-hata dari penumpuan yang tersebut Mempercayaan terhadap jarak banyak penumpuan yang tersebut, ada satu penerbangan yang tersebut Dan mempercayai seorang penerbangan yang tersebut memiliki teori-teori penumpuan yang tersebut Dalam keadaan perusahaan Dan revolusi terjadi setelah sebuah paradigma Dan mempercayai seorang penerbangan yang tersebut Paradigma mampu mengatasi anomali Namun sebegian Ketika banyak anomali-anomali yang tersebut Maka paradigma tidak bisa dikertahankan Ketika paradigma mengalami bergeser Maka itu disebut revolusi Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Apabila masih Maksudnya Dan Terima kasih Maksudnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih